Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Apa kabar hari ini? Teru tangan dulu dong Saya siapa dulu BK4 Siap jadi anak cepat Berkaitan di berkarakter Cinta lingkungan dan berita Yes 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 BK4 sukses Terima kasih Nah anak-anak pada hari ini Kita lanjutkan pelajaran matematika Yang sudah kita pelajari kemarin Sekarang tentang sudut Anak-anak Bu Guru punya gambar Punya kertas Nah Taukah anak-anak sudut? Tau Apa sudut itu? Nih ya Coba perhatikan Bu Guru punya kertas Ini bentuk apa? Segi empat Segi empat Segi empat ini mempunyai sudut Nah kemarin sudah dijelaskan sama Bu Guru Mana yang dinamakan sudut? Ayo Ada berapa sudutnya segi empat ini? Ada empat Coba yang mana? Ini ya Satu Dua Tiga Empat Nah jadi Segi empat ini Mempunyai sudut Empat Bagaimana kalau segi tiga? Ini bentuk apa? Segi empat Ada berapa sudut dalam segi tiga ini? Kita hitung Satu Dua Tiga Nah jadi bentuk segi tiga ini adalah Memiliki sudut Tiga Nah ini Ini bentuknya namanya sudut siku-siku Sudut siku-siku Yang lancip ini bentuknya sudut lancip Kemudian yang agak lebar ini namanya sudut tumpul Dan ada satu lagi sudut lurus Lurus Coba ibu gambarkan disini Kamu perhatikan di dalam kelas ini mana yang berbentuk sudut siku-siku Contohnya Pintu Meja Apa lagi? Pintu Apa lagi? Papan tulis Papan tulis Ya Kita buktikan benarkah papan tulis ini sudut siku-siku Ini tadi kan siku ya Coba Perhatikan benarkah kalau ini siku Oh iya Berarti papan tulis ini bentuknya sudut siku-siku Lalu mejamu Ayo perhatikan Mbak Pipit Apakah ini sama dengan kertas ini? Sama Berarti meja ini berbentuk apa? Sudut siku-siku Kalau yang agak sempit seperti ini Namanya sudut lancip 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 mana dengan ini? Lancip Ini apa namanya? Sudut siku-siku Tetapi Kalau kita tambahkan dilebarkan kembali Dilebarkan lagi Sudutnya lebih lebar Lebih besar Jadi ini namanya sudut tumpul Kenapa dikatakan tumpul? Karena apa? Lebih lebar dengan sudut Bandingkan mana yang lebih lebar sudutnya? Tumpul Berarti Ada berapa macam sudut Dan anak Kamu nanti Membuat garis Ya Di sini Garis lancip Dan Garis Tumpul Ya Diberi nama dulu Gambar sudut di bawah ini Tentukan namanya Yuk Namanya sudut apa itu Ya Lalu Yang di bawah itu Kamu buat sudut Kamu buat sudut Tumpul Dan sudut Lancip Gambar ya Sudah Ya Membuat Sudut tumpul Dan sudut Lancip Bisa anak-anak? Bisa Ya Coba Sudah Sudah Apa Yang Belum Tahu Dan belum bisa Membedakan Antara Sudut Lancip Sudut Siku-siku Dan sudut Tumpul Tumpul Tadi rupanya masih ada yang Bingung Ya Masih belum bisa Membedakan Antara Sudut-sudut itu Jadi caranya Anak-anak Perhatikan Kalau kamu mencari sudut Tumpul Rupanya tadi yang belum bisa ya Ya Ini kan sudut Apa tadi? Siku-siku Siku-siku Kalau yang tegak lurus tadi Berapa derajat? 90 derajat Tadi ditambahi sama bu guru Ya 45 derajat Jadi lebar Jadi berapa? 90 Ditambahi 45 Jadi berapa? Yuk Berapa? 100 35 135 Derajat Lebar mana sudutnya? Besar mana sudutnya? Nah Besar yang tungkul Tungkul Kalau yang lurus Yang lancip Kita bagi 2 Boleh Bagi 3 Boleh Ya Sehingga menjadi sudut Lancip Nah Berapa? 90 dibagi 2 tadi berapa? 45 Lancip Ya Beda enggak? Sama enggak? Tidak sama Sudah mengerti anak-anak sampai disini? Bisa membedakan? Bisa Antara sudut Siku-siku Sudut Lancip Sudut Tumpul Dan sudut? Lurus Garis lurus Tidak memiliki sudut Tepat tangan dulu anak-anak Sampai disini anak-anak sudah tahu? Sudah Sudah faham? Sudah Terima kasih Esok kita lanjutkan lagi Dengan pelajaran yang lain Ya Baik Tadi sudah bagus-bagus semua Sudah banyak yang bisa Sudah banyak yang bisa Hanya beberapa anak yang belum paham Tadi tentang Apa membedakan Antara sudut-sudut tadi Tadi Terima kasih.